Hingga Senin Dini Hari, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat masih melakukan pencarian seorang bocah yang hilang. Diduga terseret arus sirkulasi air kolam renang gelanggang remaja Jakarta Barat. Korban bernama Abdul Latif, warga Pasar Darurat, Kapuk Cengkaring, Jakarta Barat, diketahui berenang bersama teman-temannya pada minggu siang. Tiba-tiba korban terseret dan terjebak di lubang saluran sirkulasi pembuangan air kolam renang. Dua teman korban yang dapat meloloskan diri langsung melaporkan peristiwa ini kepada pengelola kolam renang. Mahardika Brakasa Satya melaporkan, pihak keluarga menyayangkan pengelola kolam renang yang tidak segera mengambil tindakan saat peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini masih ditangani petugas kepolisian sektor Tanjung Juren, Jakarta Barat.